Jaman dulu ya perjuangan seni itu nggak ada tipi, nggak ada apa. Ya kan, pengen-pengen terkenal itu susah. Iya, jalannya lewat mana itu? Ya lewat samping. Saya biasa kan di banggung biasa, banggung umum gitu kan, duitnya wajibolot. Nah terusan pepeserian kosong nggak punya timpalan gitu. Li kata Ali sahab, apa lu biasa main manggung sama siapa? Ya banyak. Yang saya sering main sih sama bolot. Bolot itu apaan? Bolot orang gue. Bolot orang gue. Ya terutama kesatuan dan persatuan dijaga. Karena kelawak nggak bisa sendiri. Harus kompak sama temen. Jangan sering membunuh. Ada kalanya kan, wah dia lucu, gue kagak. Gue bikin aja, itu aja gue nggak bener. Itu nggak bener ya Beya? Jangan. Kejar setoranmu, kejar. Lakukan dengan bahagia. Penuh tawa, semoga gelamu. Mendapatkan kuahnya. Kejar setoran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, lagi-lagi kita narik. Tapi hari ini ada yang spesial. Karena kita mengundang legend lagi, Sadik. Bener-bener legend. Ini bener-bener the real legend, Sadik. Ya. Karena dari segi usia pun juga udah sangat matang. Yui. Sepuh. Bener. Tapi dateng-dateng tadi udah naik darah tadi, Sadik ya. Udah buru aja. Dateng-dateng langsung emosional. Ternyata bukan hanya di komedi ya. Dia nggak mau lame-lame katanya. Gimana gue nih? Langsung masuk ke depan. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Susah buat dah masuk ini. Ini nggak biasa naik mobil jelek. Selamat datang. Selamat datang. Aduh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kabar sehat. Detik belum? Hah? Udah. Udah dong. Nyalin. Dibilang lo setan. Ayo, ayo, ayo. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sekarang itu kalau kemana-mana bawa keluarga ya? Ya, kebetulan aja. Lagi di rumah nggak ngapa-ngapain. Rame pasukannya dateng loh temen-temen lo. Jangan tanya. Apalagi kepondangan gue dateng. Aduh, kaget lo. Ini kita ngundang biar lintas generasi nih. Kebetulan kan ayah juga komedian nih, Be. Oh gitu? Gitu, baru 12 tahun. Udah lama. Wah, Be kan sudah puluhan tahun hampir setengah hidupnya. Melucu. Perjuangan seni memang kalau kita bicara soal seni luar biasa. Satu perjuangan yang cukup pahit. Pahit ya? Bukan pahit lagi. Getir. Jaman dulu ya perjuangan seni itu nggak ada tipi, nggak ada apa. Terus gimana itu? Pengen-pengen terkenal itu susah. Iya, jalannya lewat mana itu, Be? Ya, liwat samping. Astaga. Lo kalau nggak bawa kanya orang-orang pelawak lo. Aduh, lucu banget. Iya, maksudnya kan dulu kan nggak ada tipi. Paling radio doang kan, Be? Iya, radio. Nah, terus panggungannya apa gimana itu, Be? Iya, kan kalau kita panggung, orang hajatan kan ngundang namanya. Dia tahu malam ini ada hiburan misalnya Haji Malih gitu. Itu dia diundang itu udah tertulis. Ada hiburan yang Anu gitu. Oh, awalnya itu bagaimana tuh? Komedi jaman dulu tuh bagaimana tuh, Be? Ya, sekemampunya aja. Jaman dulu mana ada yang sekolah, nggak ada. Oh, iya. Mbak Be, tamatan apa? Nggak, nggak sekolah SD. Hah? SDR, jaman dulu SR. Tamatan, Be? Kagak, kelas 2. Kelas 2 SD? Iya, kelas 2 SR jaman dulu. SR ya, sekolah rakyat. Sekolah rakyat dulu. Sekolah rakyat, sekarang kan SD. Langsung jadi pelawak atau kerja dulu, Be? Ya, kerja juga sambilan. Karena kita udah berkeluarga ya. Ikut abang tuh kulih bangunan. Kulih bangunan? Iya. Kayak begini-gini, Be? Iya. Kulih bangunan. Sambil itu sambil mikir kita. Kebetulan kata mandor bangunan itu. Ini orang kalau jadi pelawak bagus nih. Dia bilang gitu? Sekali ngomong aja gue bisa ketawa. Akhirnya ya, ada kesemangatan di panggung. 17 Agustus-an. Ya kita belajar gitu. Lucu, lucu banget gitu. Dulu mas gitu? Iya, lucu banget. Tapi muka pucet. Muka pucet tapi orang tetap ketawa ya? Iya, kenal baru kan. Wah, itu sudah kayaknya gift dari Tuhan. Iya, kira-kira begitu. Nasr lah itu. Besok pagi ada yang dateng ke rumah gitu. Lu lucu banget semalam. Lucu dari mana sih bang? Saya udah gemeternya udah berapa heran gitu kan? Berapa heran. Bagus itu bagus katanya lu. Terusin dah. Mudah-mudahan lu jadi pelawak gitu. Wih, dapetlah doa itu ya? Dapet doa itu udah. Dan ternyata ter... Dari panggung ke panggung. Kita main deh tuh ya. Iya. Yang istilahnya kalau dipanggung zaman itu gak pakai naskah kan? Memang mayoritas orang agak pendidikan. Hanya pengalaman. Gak pakai naskah itu? Gak pakai naskah. Langsung sikat aja? Iya. Akhirnya... Udah dipanggil ya tuh sama Pak Bokir. Oh, Pak Bokir. Lu punya grup apa? Maksudnya... Grup saya nggak punya, Pak Haji. Udah lu ikut gua aja dah. Makanya... Apa yang disebut saya tuh anak Bokir. Iya. Berarti senior banget dong sama Bapak itu? Iya. Nah, begitu nyampe ke kampung duku dulu Pak Haji Bokir mau berangkat main. Iya. Iya. Yang lain udah berangkat, saya ditungguin. Oh. Lu lama amat sih. Ya soalnya kan saya nggak punya mobil Pak Haji. Wah, dulu mas lu sebegitu? Udah sekarang lu naik sama gua. Naiklah mobil Pak Haji Bokir di belakang tuh. Mobilnya Wilis. Wilis? Iya, Wilis. Oke. Kayak mobil Abri. Iya, iya, iya. Udah naik dah. Nah, sambil di mobil itu ngomong. Saya nggak nyangka kalau Haji Bokir tuh ada naro hati di saya tuh. Ini anak bakanya bagus gitu lah kira-kira. Oh, udah ada sensenya, oh ini bakal jadi nih. Aduh. Lu bakanya jari. Cuma dia nggak ngomong. Nah, besok begitu pulang main pagi. Iya. Begitu dibagi duit kan. Kalau di pagi abis dibagi duit pulang. Iya, iya. Begitu saya dikasih duit tuh jangan pulang dulu. Gitu. Nah, saya ngapain Pak Ji. Pokoknya diam aja lu di rumah gue duduk sementara. Uh. Waduh. Kayak di ospek gitu ya Beya. Kayaknya gue ditangkep nih mobilnya. Hahaha. Udah apa gitu ya. Udah. Begitu temen-temen udah semua sepi. Tinggal saya berdua. Diajak ngomong sama dia. Lu tuh ada bakat banget. Wah. Lu kalau manggung, kalau apa yang gue tawa. Berarti kerjaan lu bagus gitu. Oke. Aduh. Seneng dong? Ya bukan seneng lagi bangga lah. Iya iya bangga lah. Akhirnya. Terus. Saya mau pulang Pak Ji udah siang. Bentar aja tenang aja. Ntar dianterin lu sama anak gue. Gitu kan. Oke. Waduh. Kayaknya Haji Bokir ada perhatian amat sama gue nih ya. Asik. Hehehehe. Lu punya grup mana? Maksudnya grup apaan tuh Pak Ji? Ya lu ngikut ke Lenong siapa gitu. Oh nggak ada. Oh jaman dulu tuh mainnya Lenong ya. Iya Lenong topeng sama. Cuman beda musik gitu kan. Iya. Besok lu jam 1 sampai kemari dah. Sekarang kalau mau pulang pulang aja dah. Nih. Bayaran yang lagi semalem. Ini onggos buat besok. Waduh ada apa ya. Udah pulang. Nyampe rumah nggak tidur nih. Kepikiran. Ya. Kenapa Haji Bokir ya. Pakai ngasih duit lagi kan. Bayaran udah. Ini ngasih lagi. Besok jangan nggak dateng. Aduh. Sudah dateng lagi. Dateng lagi. Nanya sama Bapak. Pak. Tadi saya bilang gini-gini Bok Bokir tapi dikasih ini. Terus. Besok jangan nggak dateng. Gitu. Hmm. Nah ini dateng dah. Dateng tuh. Dateng tuh. Setelah izin dari orang tua. Mau berangkat udah banyak orang di Kampung Duki. Mau berangkat pergi main. Iya. Mau main topeng. Iya. Kalau Bokir pimpinan topeng bukan Lenong. Oh. Bedanya apa? Musik doang? Musiknya ya pemainnya beda. Kalau Lenong kan jawara. Jago-jago. Iya. Kalau topeng kan kisah rumah tangga. Oh begitu. Itu bedanya. Udah. Saya nyampe. Udah banyak orang nih di Kampung Duku mau berangkat bagaiman. Saya nyampe. Lah. Banyak kamat orang lah ya. Saya mundur nggak jadi kan. Wah sempet kender. Bukan kender. Takut gitu ya. Takut. Lah cepetan sini-sini. Aduh. Pengalaman belum banyak. Ya gua tungguin lu lama banget nyampe nya. Itu orang yang pada kenalan. Salaman tuh sama yang lain. Iya. Gitu. Tahun berapa tuh Bek? Malah inget nggak? Wah lupa dah tahunnya. Udah banyak tahunnya ya. Naik truk kan? Iya. Iya. Barang sama rombong naik truk. Gue diajak kemana sama bokirnya. Udah. Nyampe di panggung. Sini ngobrol sama gua. Lu emang ikut grup siapa? Tanya lagi. Tanya lagi. Saya nggak punya grup apa-apa Pak Haji. Udah besok pulang rumah gua aja. Maksudnya. Ya besok udah gua omongin gitu kan. Panjang nyampe bangung kita mikir gua ngapain. Besok mau bokir apa ditangkap apa. Ngapain ya. Begitu selesai manggung kesemalamnya manggung. Ya mungkin Agi bokir ngeliat gitu. Ini anak lucu banget nih gitu kan. Pagi-pagi udah selesai. Dibagi duit. Yang lain dibagi tuh. Yang lain itu lima perak lah. Lima perak? Ya lima perak. Lima perak tuh sekarang berapa ya? Ya kira-kira lima puluh ribu atau lima ratus bandingan gitu. Oke. Saya liat. Kan bagi lima perak gede amat ya? Wah itu gede jaman itu. Wah ilah. Wah ilah. Wah gede lah Agi. Udah. Lalu jangan pulang dulu gitu. Waduh celaka pikiran tadi ya. Kenapa jubokir nggak boleh pulang. Ini bagian lu. Lima perak ya kan. Ini dibuat onggos pulang. Ini dibuat panjer besok. Balik lagi. Banyak apa. Banyak gede pelang. Kan jaman itu belum ada angkot kan. Iya. Terus gimana pulang? Jalan dibuat bokir jalan kaki ke hek. Pasar hek namanya itu. Berapa jauh? Ya lumayan lah. Sejam mana jalan? Sampe sejam lah. Waduh. Tapi baru ngitung duit. Sambil ngitung duit. Ini duit apaan gitu ya. Kita tanya. Bawa pulang aja gitu. Mudah. Sampil di rumah. Bagi dikasih. Nih. Bagian. Mengajak lain topeng. Iya. Nih. Gue nggak tau apaan sama bini tuh. Terus orang tua nyamperin. Terus orang tua nyamperin. Serang banget bini. Pas nih. Kata bapak. Ini duit apaan? Tau pak. Pak bokir nggak sih. Besok. Bawa anterin. Pulangin. Loh. Kok lu suruh pulangin? Karena abis kelamin. Saya nggak minta pak. Pokoknya lu pulangin. Kalau nggak pulangin awas tuh. Udah kita takut orang tua kan. Udah iya. Pulangin. Terus. Bangun tidur tuh sorenya. Pulangin. Assalamualaikum. Lah. Balik lagi dong. Kenapa? Ininya kemarin bapak kasih ini duit apaan. Lah duit lu itu. Rejekil lu. Bukan apa-apa. Pak bokir. Disuruh pulangin bapak saya. Ah bapak lu. Bang gua tuh. Nanti gua. Kena lu. Kena lu. Itu Rejekil lu katanya. Besok. Jangan lupa. Jam 2 udah nyampe di sini. Oh berarti running tuh. Maksudnya jalan terus itu be. Mungkin istilahnya kebahasa sekarang DP lah. Oh DP nya. Ya iya iya. Coba. Bapak kalau waktu awal-awal ngelawa. Karakternya udah emosian gini gak? Iya. Marah-marah gini gak? Ya emang begini. Dari dulu? Dari dulu begini. Orang aslinya juga begini. Aslinya begini gimana itu. Udah. Besok mau main. Nyampe dari pagi udah nyampe. Jam 10 nyampe. Ya mungkin lagi duduk ngopi gitu kan. Lah lu pagi amat? Iya pak. Pak. Ini duitnya kemarin. Bapak saya. Suruh kasihin lagi. Lah. Bapak lu bebo. Hehehe. Itu rejekil lu katanya. Hehehe. Lah bapak gue udah bebo-begoin. Gimana perasaan gue? Ya bagaimana saya. Emang lu bagaimana mulanya? Saya tanya di debagi. Bapak ini bagian. Ini tanya diutapaan. Ngapa lu gak tanya gitu. Hehehe. Saya takut bapak saya. Ini duit pak bokir gitu. Waduh. Ya enggak lah. Lo rejekil lu itu. Lo rejekil lu itu. Udah lu kantongin. Kita kantongin kan. Hehehe. Wah bangga banget gue punya duit. Hehehe. Sebanyak itu. Sebanyak itu gitu ya. Iya. Gue jangan ngomong apa siapa-siapa. Kata diri. Yang lain gak segitu bagian lu. Oh. Besok gue tambahin lagi. Tenang aja. Oh berarti babi anak kesayangan nih. Disebut makanya dibut anak bokir. Anak bokir. Tapi ada cemburu sosial tuh. Anaknya si Idy namanya. Kalau saya tuh syuting rekaman. Disebut Mali anak bokir. Soalnya mirip juga. Mirip juga. Bahkan anaknya yang namanya Idy tersinggung. Dia bilang jangan tanya gue. Tanya tipin lo. Oke. Gue sih gak ngakwa anak bokir. Tapi orang ngomong gue anak bokir. Bokir denger. Terus? Emang iya dia anak gue semalih. Masih. Lu bukan anak gue lu. Kira-kira mati gue. Kok aja bokir marah? Wah tapi emang luar biasa perjalanannya setelah itu. Wah. Iya kan. Nah ketemu sama Haji Bolot. Itu gimana proses pertemunya? Kenapa sampai seklop itu? Pepesan kosong. Pepesan kosong? Iya. Oke. Lihat deh. Eh jangan. Itu ada di rumah. Ya kan gak tau dia. Ya Allah. Umur sudah 70. Kalau Bolot mah harusnya terima kasih sama saya. Kenapa? Kenapa? Yang bawa bolot pepesan kosongan saya. Oh. Wah be awalnya. Gimana ceritanya be? Iya kenapa? Kenapa pilihannya ke Haji Bolot? Tadinya temen manggung. Temen manggung. Temen manggung. Kalau Bolot main lenong gitu. Telong dia itu kan saya jadi bintang tamu. Iya. Karakter dia emang ngebudeg kan. Emang udah dari awal budeg? Udah dari awal. Nah di sahab ngomong. Itu produsor. Pepesan kosong. Lih. Siapa sih lagi nih? Aduh ada penumpang lagi nih be. Ada penumpang lagi nih be. Temen ayah. Jangan diajak. Jangan diajak. Orang timur be. Orang timur be. Gimana be? Ya kemana pak? Ini mau jalan-jalan pak. Ini ada cepetan. Ada cepetan. Dari tadi juga. Aduh. Mengetog kan lo. Syukur. Bisa naik kereta naik mobil. Kan ga ga ada kereta disana juga. Ini mamat namanya be. Oh mamat. Sahabat saya. Siap siap. Eh bukan sahabat saya dek. Tau sahabat siapa. Kenapa tiba-tiba gitu. Ini lagi cerita ini. Dari mana kau? Jalan-jalan dong. Makin kaya eh. Ini gua mau ke sana nih. Gimana? Hah? Mau kemana ya? Gua kan asli sono nih be. Asli sono nih. Asli sono nih. Orang Papua dia be. Orang Papua ini be. Orang Papua ya. Orang mana ke saudara lah. Lanjut lagi. Haji Bolot. Gimana tuh? Akhirnya. Banggung gitu. Saya biasa kan di banggung biasa. Banggung umum gitu kan. Duitnya sama Haji Bolot. Nah terusan pepeseran kosong ga punya timpalan gitu. Li. Kata Adi Sahab. Apa lo? Biasa main manggung sama siapa? Ya banyak. Yang saya sering main sih sama Bolot. Bolot itu apaan? Bolot aura gue. Bolot aura gue. Namanya sih bukan Bolot. Mohamad kan. Oh iya iya. Sekarang nih mobil. Bawa. Ini duit buat beli bensin sama tol. Lupa nih sekarang juga. Parah nih. Lihat cepetan. Beranget sore tuh. Pulang syuting. Udah. Ini kalo liat wanita berhenti ngomong ya. Mata dong lain. Akhirnya udah. Berangkat sama sopir Bung Ali kan. Ke rumah Bolot. Dijombang. Ngampe sana hujan. Jam 7 malem. Ada lagi merungkut aja gitu. Mulang on. Assalamualaikum. Udah. Lu malih. Udah jangan banyak cerita. Sekarang pake baju. Bawa paksa setelan lu. Tiga setel berangkat sama gue. Kemana ikut aja. Ya. Pokoknya nyari duit. Udah. 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 Panas ngomong aja. Ini gue dibawa kemana. Tenang aja. Dia takut juga berarti. Takut. Oh berarti ini. Caranya hampir sama kayak. Haji Bokir dong ya. Sama. Sama. Nah udah nyampe di Ciawi. Anjak sedikit. Berhenti makan situ kan. Kan. Ini sebetulnya gue dibawa kemana. Besok mau syuting. Lah lu ngomong dong. Gue kan kaget dari mobil tadi. Peragak. Gue dibawa kemana. Tapi deket banget ya. Luar biasa loh. Sampai sekarang. Kemarin aja. Ayah nonton yang di net kayaknya ya. Net TV. Itu sampai 76 juta loh yang nonton. Kalau sudah duit luar biasa ya. Pas kosong. Ya memang pemain banyak ya. Ya. Tapi. Kalau penonton bilang. Yang precis. Ngelimpani bola cuma si mali doang. Ah. Yang lain nggak. Nggak dapet gitu maksudnya. Geregetannya. Keselnya. Sabarnya. Iya. Itu. Wah luar biasa. Ada yang mau nanya gak mat? Iya. Mau nanya gak mat? Nanya aja. Hah? Nanya aja Pak. Udah udah gak usah nanya. Lu dengerin aja udah. Nanya apa juga. Nanya aja kan duit tak agar gak bisa nanya udah. Nanya udah. Nabi be. Dengan umur sekarang. Penyakit gimana be. Tapi aman ya. Alam. Sehat-sehat aja ya. Katanya pernah sakit berat banget kemarin-marin ini. Dulu. Apa tuh? Sakit apa tuh be. Ini ini. Jantung paru. Baru. Enggak. Proko tadi. Oh proko berat baru dulu. Itu Mas. Tamsu. Ini nih proko berat nih. Tamsu juga bang. Hah? Saya sudah berhenti mas. Ngevape sekarang. Tamsu sampai di rawat. Di pondok gede. Rumah sakit. Paru-paru. Gak diterima. Akhirnya Purwakarta. Gue ke Purwakarta? Purwakarta. Begitu pagi masuk, jam tiga sore suruh ke kamar mandi. Luh, gelak! Kayak segini. Apa itu? Darah? Darah, darah. Aduh! Pingsan tuh. Udah, diangkat. Bawa ke masakir, bawa ke dalam. Rabat lagi. Kasih obat. Begitu udah sehat, sadar, ditanya. Masih merokok nggak? Kata dokter nih. Terus, tapi bilang? Kalau kamu masih merokok, kamu nggak diobatin. Waduh. Waduh. Pikiran gue, emang gue kan matinya dirokok ya. Mikirnya kan diobat. Mikir, iya. Yaudah, mulai sekarang saya nggak mau ngerokok lagi. Bener. Kalau besok ngerokok gimana? Nggak, saya nggak ngerokok. Coba ianya yang bener. Bang aja. Iya, apa yang lain, Beg? Udah gue bilang iya. Akhirnya yaudah. Bener tuh. Alhamdulillah sampai sekarang. Berkat berhenti rokok juga? Berhenti rokok. Ya kalau umur sih bukan seorang rokok ya. Oh. Tergantung yang punya kan. Betul. Sehariannya kita menambah kesehatan kita ya. Dokter bilang begitu ya itu. Kesehatan mat. Kurang-kurangi lah kau. Kurangi durang. Kalau mati bukan seorang rokok. Itu umur Allah yang punya ya kan. Biar kita ngerokok di Jogok Bugus. Kalau nggak mati emang nggak juga lah. Mati emang udah takdir. Bagian itu nggak bisa dipungkir. Iya. Coba manusia semua bakal mati. Iya betul. Nggak ada yang nggak mati. Semua juga mati. Presiden aja mati. Lagi kita. Benak pasar. Ya lanjut. Pertanyaan tentang komedi. Bape mandang komedi jaman sekarang gimana Be? Bape masih ngikutin nggak sih? Nggak. Udah nggak ya? Kita kan jaman kita komedi alami. Iya. Kalau sekarang banyak? Banyak kan naskah. Ah. Gitu. Ada batas-batas. Sudah ada skripnya. Ada skripnya. Kalau dulu hajar belas ya Be? Yang penting tujuannya apa nih sekarang? Hmm. Lu mau mau bokir. Iya. Dari rumah. Ngomong sama orang tua. Mak. Saya mau pergi. Pergi kemana? Ya nyari urusan lah. Nyari duit lah. Iya ntar lu nggak pulang. Ntar lu nggak pulang tenang aja Mak. Yang penting Mak doanya. Gitu tuh. Anak-anak nggak ada yang ngikutin? Nggak ada. Saya memang nggak ngelarang sih. Jangan deh kalau bisa Mak. Hah? Jangan? Jangan. Kenapa? Udah pada kerja semua. Ya iyalah kalau udah kerja Mak. Ngapain lagi dia ngelawak. Maksudnya jadi kecil gitu maksudnya. Jangan jangan dah. Nih lu begini nih biar jadi artis. Gue kagak dah kagak jangan. Biar kayak gua. Ada nih anak ini tapi reman-remannya. Ada? Kita bilukin lagi jangan dah. Jangan begitu Be? Jangan dah. Loh siapa tau bisa sukses juga Be? Ya tergantung. Ya kalau emang anak maunya seperti itu ya kita nggak bisa ngelarang kan. Tapi kita orang tua berkewajiban melarang. Takutnya nanti tidak mampu. Ya kan? Komedi sekarang kan beda jaman dulu. Iya. Kayak sekarang. Zaman dulu kan naskah nggak pake naskah. Lek. Ntar lu ada sini sini. Udah. Kok sekarang pake ini? Iya ada scriptnya. Iya ada scriptnya. Dulu mana ada. Lu main sekian menit. Berdua. Ya udah. Misalnya main tujuh menit. Tujuh menit. Iya. Zaman kita. Kenapa? Zaman itu emang jarangnya sekolah. Sekelas saya kelas bokir. Iya. Kalau komedi betawi. Sampai sekarang. Bagaimana Be? Apakah pertumbuhannya semakin bagus atau? Ya tergantung dari manusianya sih. Pengen maju ya berjuang dulu. Iya. Jangan pengen enaknya aja. Perjuangan tanpa pengorbanan sia-sia. Iya. Harus berjuang dulu ngerasain pahit. Jadi nggak sombong ntar kalau jadinya. Iya. Tapi teman-teman saya juga yang komedian betawi. Ada David Norbianto. Hafif Safi. Banyak lagi ya. Siapa lagi ya? Yuda Brajamusti. Yuda Brajamusti. Diki Divi. Banyak sekali. Tapi kenapa ya Be? Komedi betawi itu sering buat marah-marah Be? Iya emang karakternya seperti itu. Emang karakter asli betawi juga? Karakter betawi seperti itu. Begitu ya Be? Nih mobil mau kemana sih sebenarnya? Tabrak aja bang. Nah jangan. Sabar. Masa minta ganti. Tabrak dia minta ganti kita. Jangan-jangan. Dia minta ganti. Kita minta ganti. Kita minta ganti. Luan ada kan? Luan ada kan? Luan. Nah kita minta ganti. Tabrak itu turun tentara. Apa kau bilang? Makan lo. Makan lo. Makan lo. Lu yang nabrak minta ganti. Beg. Beg karirnya kan panjang banget nih. Itu yang paling banyak duitnya ingat nggak Be? Iya. Coba Be. Inget nggak Be? Ini shooting lah. Stripping. Stripping. Pepe-san kosong. Nah itu. Maksudnya? Ya kalau pas saya kosong akan ngangkat karir. Kalau itu pepe-san kosong ngangkat karir. Angkat karir. Pas bener-bener ngerasain. Wah ini nih hasilnya. Sinetron. Sinetron ya? Masih ingat nggak Be? Sinetron apa Be? Lupa dah. Banyak. Itu rumah aja. Banyak. Sinetronnya. Banyak. Gak kaitung udah. Eh. Kalau pepe-san kosong kita kan. Ya salah kan naikkan karir. Ya. Ya. Alak ada sekedar duit. Uang rokok aja udah. Uang biksin udah pulang. Nah kita berterima kasih sama Tipi. Berterima kasih sama Bung Ali. Kita lah yang ngangkat dia. Itu. Jadi duit kita cari tempat lain. Betul. Saya masih jaman Ali Sahab gitu. Orang Arab. Ya. Ya kita terima kasih sama dia. Bukan sama dia sih sama Allah. Tapi kan serehatnya dari situ kan. Ya ya ya. Jadi kalau misalnya Ali Sahab manggil. Li lu ke kantor gitu. Ada acara gini. Yaudah kita dateng. Ya 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 ya. Sekedar dikasih uang robeng sini. Alhamdulillah aja udah. Kenapa kita inget karir kita. Makanya orang. Sebagai manapun. Kalau inget. Jasa orang. Ya. Hidupnya selamat. Amin. Ingat sama jasa orang. Ya. Gitu. Ini nih yang enaknya kerja setoran. Kadang kalau kita mengundang-undang legend. Banyak banget yang kita ambil ya Sadik ya. Nah iya. Dungit gampang kita cari. Memang kewajiban. Ya. Cete manusia punya tanggung jawab ya. Ya gitu. Tapi inget. Dari mana. Nah gitu. Siapa yang ngajak kita. Nah terakhir tuh mama tuh ada produser. Dia kerjasama. Namanya naik. Produsernya dipukul. Gak jalan. Gak pernah. Jangan ke siswa. Aneh-aneh ya. Gak pernah. Jadi pitna mulu be. Gak mojo-pojo ini nih. Gak mojo-pojo ini nih. Gak mojo-pojo ini nih. Gak mojo-pojo ini. 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 Kau orang udah skrip dimana. Kamu dimana. Maap. Ini dong be. Terakhir nih. Pesan-pesan dong buat. Para komedien yang baru merintis gitu. Ya terutama kesatuan dan persatuan dijaga. Nah. Karena kelawak gak bisa sendiri. Nah. Harus kompak sama temen. Amin. Jangan sering membunuh. Eh itu. Ada kalanya kan. Wah dia lucu. Gue kagak. Gue bikin aja. Itu aja gue gak bener. Itu gak bener ya be. ya jangan kalau syuting ngambek itu gak boleh ya be ya ngambek tapi itu bayaran, bayaran boleh kalau bayaran boleh ya bayaran boleh ngambeknya gak ngapak ngapak aduh kelewatnya kemana nih kita eh satu putaran lagi gitu mat, gak boleh mat ya ngambek kalau gak bunuh karakter orang dimitnah bunuh terus karakter saya ya oh ya gak pernah dia bunuh karakter saya gak bisa udah punya istri kan kita gak enak ya ada istrinya jaga bunuh bagus tebe berarti anda sadar kalau gak bunuh karakter kasian kan kalau teman kita bunuh karakter jerai kan jangan masih bujang jadi gak apa apa dah kasih bang mama tips buat dapetin istri cantik nah dia susah nih be buat dapetin istri nih be duitnya punya gak? punya kalau buka mah jerat gak masalah nah mending duit punya nah tapi saya jelek aja be ya kalau dulu kayaknya si hampir terimakasih mame balik hari ini tarwe bukain tuja be terimakasih teman 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 kejar setoran yang sudah nonton hari ini kita kedatangan mamat juga tiba tiba ya boleh terimakasih teman teman jangan lupa subscribe like dan share share titik kumpul jangan kejar setoran share titik kumpul berkembur bersama di titik kumpul bukan berkembur bersama sejar setoranmu kejar lakukan dengan mahagia penuh tawa semoga telahmu mendapatkan Terima kasih telah menonton!